Keluarga Indonesia Bahagia Karena saya punya pengalaman Bapak-bapak mainan saya rusak Bapak sini dibetulkan Sekarang ibu-ibu punya mainan Bapak punya mainan namanya gadget Bisa pakai tapi kalau ada masalah Tidak bisa menyelesaikan Cari anaknya anak Habis mambil masalah Tenang ma Sudah selesai ma Gimana caranya sih nak? Susah jelasinya Kalau ada masalah hubungi aku Itu anak tujuh tahun Bisa begitu sama orang tuanya Jadi anak sekarang punya pengalaman Bahwa orang tuanya itu sisa-sisa dinosaurus yang masih hidup Yang tidak ngerti apa-apa Jadi didik anak zaman sekarang agak susah Agak susah Itu namanya Kalau begitu apa yang penting Pak Pada era sekarang ini Maka orang tua perlu mendidik anaknya Ajaran dan nasihat Tuhan Seperti yang dikatakan dalam Efes 6 ayat 4 Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu Tapi didiklah mereka Dalam ajaran dan nasihat Tuhan Apa ajaran dan nasihat Tuhan yang paling penting Untuk kita sampaikan Iman Supaya menjawab pertanyaan Tuhan Yesus Waktu dia masih di dunia ini sebagai manusia Sekarang ada di dunia ini Dalam bentuk roh ada di mana-mana Tulu sebagai manusia ada di Israel Dan sebelum dia naik ke sorga Dia sempat bertanya Waktu akan aku datang lagi nanti Sebagai raja di bumi ini Adakah iman di bumi? Saya mau jawab hari ini Tuhan ada Anak cucuku Kenapa? Karena saya mau ajarkan anak saya Iman Maka ajarkan orang tua iman Gimana ngajarinya? Iman itu muncul dari pendengaran Pendengaran akan firman Maka mau gak mau memang harus Baca firman Baca Alkitab Tapi namanya firman Itu mudah dilupakan Maka harus dikasih pengalaman Maka saya berikan istilah Kita perlu mendidik anak itu Yang penting apa sih? Nomor satu paling penting Memiliki Tuhan Karena kalau anak punya Tuhan Tuhan lah yang akan mengatur Masa depan mereka Saya punya rencana sih Tapi kan bisa gagal Saya tahun 90 Menantau ke Jakarta Tinggal di rumah petak Di pinggir kuburan kuningan Jakarta 450 ribu Untuk 6 bulan Ya di pinggir kuburan Saya hidup dari bawah Kenapa? Karena saya pernah miskin Kenapa miskin? Nah bapak saya miskin Kenapa bapak saya miskin? Karena kakek saya miskin Jangan diteruskan Jangan ditanya lagi ya Lalu singkat cerita Saya bekerja di Astra Group Lalu dimodali orang Buka usaha Lalu buka perusahaan Wah punya stokis di 240 kabupaten Wah pegawai 300 Gedung 8 lantai Waduh saya punya impian Nanti tak wariskan kepada anak Wah tahun 2013 Ikut seminarnya Renat Kasali Anthony Robbins Segala macam Wah nanti akan shifting ke era digital Kita tahu hal itu Anak sekolah kan bisnis Kita bikin sistem Bikin engine juga Anak belum lulus Kita udah tutup Jadi perubahannya terlalu cepat Sudara Ya tutup sih enggak sih Tapi nyungsep tinggal Omset sepera 40 nya Jadi yauduh Sempoyongan Kok ketawa terus Nangis enggak lulus juga Jadi Duh ini jawaban sekarang ini Shiftingnya Perubahannya terlalu cepat Kita tahu akan ada perubahan Tapi enggak menyangka secepat itu Maka Saya punya Jadi kayak punya pikiran lain Yang penting Bukan diwariskan perusahaannya sih Tapi jiwa bisnisnya Yang diwariskan Bukan perusahaannya sih Tapi jiwa dagangnya Jaringannya Lebih penting lagi Nilai hidupnya Lebih penting lagi Tuhannya Karena saya di keluarga miskin Tuhan bikin saya diberkati Lalu kok sekarang Ya masih diberkati Cuma usahanya Ya yang happy liquid masih ada Yang satu lagi Ya sempoyongan Tapi kalau anak saya punya Tuhan Tuhan lah Yang akan membuat mereka Bisa hidup diberkati Ya Itu namanya Menghibur diri Enggak sih Enggak menghibur diri Ya menghibur diri juga Tapi menurut saya Nasihatnya benar kok Ya kan Yang penting itu Anak punya Tuhan Karena saya Akhirnya diberkati Karena punya Tuhan Kan orang tua saya Enggak mewarisi saya apa-apa Dalam arti Tidak mewarisi Harta kekayaan Tapi mereka mewariskan Kepada saya nilai kehidupan Maka sekarang saya mengejarkan Nomor satu Ajari anak Supaya dia Punya Tuhan Gimana caranya Supaya punya Tuhan Ya kalau di bawah enam tahun Yang paling penting Punya pengalaman Karena di bawah enam tahun Itu teori susah masuk Otak kiri belum berkembang Tapi relasi kuat sekali Otak kanan kuat sekali Maka di bawah enam tahun Paling gak punya pengalaman Tuhan ada Tuhan hidup Tuhan baik Nanti di atas enam tahun Mulai bisa masuk lah konsep Soal dosa Ditebus Diampuni Tapi di bawah enam tahun Paling kan dia punya pengalaman Tuhan ada Tuhan hidup Gimana caranya Enggak jadi Tuhan ada Tuhan hidup Yang punya pengalaman Tentang Tuhan Misalnya Saya punya tiga anak Saya adil Saya gak mau Eh laki-laki harus Ngalah sama perempuan Enggak Gilirannya siapa Pergi ke mal Siapa yang duduk di sebelah saya Karena anak sukanya di depan Hari ini adik kakak Besok adik Besok adiknya lagi Milih mal yang mana Hari ini ngambil keputusan Beriliran Libur sekolah Libur ini lagi Liburan kemarin Adik ngambil keputusan Nah sekarang berarti Nomor dua ngambil keputusan Ben Libur kemana Ben Ke puncak Pak Nomor satu Kakak-kakaknya Lebih punya informasi Lebih tua kan Ini musim hujan Ben Emang kenapa Kak Ya kalau ke puncak Nanti hujan Ya kalau musim hujan Pantai juga hujan Tapi peluang Peluang itu Kemungkinannya Lebih banyak Kalau ke gunung Anak sudah diajari Iman Maka mereka Mempraktekan imannya Karena kita bisa minta ya Pak Supaya gak hujan Bingung saya Wah anak itu begitu diajari Lebih kenceng loh larinya Supaya ini pembelajaran Ada pengalaman Kita bilang Benar Jadi tetap ke puncak Tetap Maka Malam-malam Isbah keluarga Bena yang berdoa Karena Bena yang pengen ke puncak Tuhan Kami mau liburan ke puncak Kami mau di tempat kami Mau liburan Taman Bunga Nusantara Tidak hujan Kalau lain yang lain hujan Gak apa-apa Airnya mengalir ke situ Karena petani juga Butuh hujan Anak itu baik loh Sudah berdoa gak jahat Dia tahu yang lain butuh hujan Jadi dia minta Yang disitu aja gak hujan Tapi airnya ngalir ke situ Kadang-kadang Kalau saya dengerin doa Anak itu bagus Runut Besok paginya mau berangkat Istri saya Sebagai seorang wanita Ya perlu tahu ya Istri saya wanita Wanita itu selalu Berjaga-jaga Jadi dia bilang begini Masukkan payung di mobil Supaya tanggung jawab Masukkan payungnya masing-masing Anak saya protes loh Nah gak perlu bawa payung Karena kita sudah berdoa Supaya gak hujan Kalau yakin dijawab Berarti gak bawa Bener kan Pak? Bingung lagi Bingung lagi Saya bilang benar Udah Gak usah bawa Yakin namanya iman Harus melangkah Sesuai dengan imannya Gitu Memang kadang hikmat sama iman Itu berbolak-balik Udah iman betul Gak usah bawa Biar punya pengalaman Pergilah kita ke Taman Bungan Nusantara Sampai di Cimacan Hujan Istri saya Nyeletuk di mobil Untung Mama bawain payung Ada lima di mobil Jadi dia berjaga-jaga Masukin mobil Ke payung Ke mobil Anak saya Anak saya Gara-gara mama gak beriman Makanya hujan Nah kalau gitu Kita berdoa lagi Akhirnya anak saya berdoa Tuhan Yesus Amunimama tidak beriman Dia masukin payung Ke mobil Tuhan Tapi kami gak butuh payung Tuhan Masuk liburan Payungan Tetap minta Tidak ada hujan Tuhan Waduh saya ini dari Cimacan Ketaman Bungan Nusantara Tinggal 12 kilo nih Saya rem itu mobil Jalannya pelan-pelan Kenapa pelan-pelan? Memberi kesempatan Menggeser hujan Supaya malekat kerja Hujannya digeser Kami parkir di Taman Bungan Nusantara Hujan berhenti loh Tapu tangan bagi Tuhan Haleluya Satu kali kebetulan Dua kali kebetulan Tiga kali kebetulan Kebetulan bukan Kami punya pengalaman berkali-kali Dimana anak berdoa Tuhan jawab Anak berdoa Bahkan kadang kami gak yakin dijawab loh Anak malah kita ajarkan Lebih pintar Lebih cepat Waduh kita sekeluarga belajar iman Itu anak gak lupa loh Kalau Tuhan itu ada Sampai kadang anak berdoa Untuk hal yang praktis-praktis gitu Mau ke mal sana Sana tuh rame banget deh Nanti gak dapet parkir Kan dia bisa berdoa Minta parkir Barang pergi ke mal itu Mak, papa Kita sampai di mal berapa menit lagi 30 menit lagi Tuhan Malaikat Kilik-kilik berapa keluarga Pulang-pulang Kita mau datang Kita mau datang Itu kami gak pernah Enggak lo gak dapet parkir Selalu dapet loh Kan di Jakarta nih Beberapa mal tertentu Di mal itu ada 5, 6 gereja, 8 gereja Jam makan di siang Susahnya minta parkir gitu Begitu masuk tempat parkir Kadang anak saya bilang Pak, pelan-pelan Kenapa? Nanti kalau papa denger Tiduk-tiduk Itu ada mau keluar pak Kita masuk Itulah yang sebenarnya Anak tuh perlu tahu Tuhan ada itu nyata Tuhan hidup itu ada Malaikat ada itu nyata Udah lah kirim ke luar negeri aman lah Kalau enggak di luar negeri Nanti dia sibuk pornografi Sibuk gadget Terlibat LGBT segala macam Waduh kita kering dengan dunia ini Bapak ngeri kok anaknya 13 tahun Dikirim ke luar negeri Ya anak saya tiga-tiga nya di luar negeri Tapi mereka mau mengaruhi lingkungan Mereka saat aduh Mereka tetap melayani Tuhan Karena di awal sejak usia dini Kita didik mereka Mereka punya Tuhan Itulah yang penting di dalam mendidik anak Mereka memiliki Tuhan Kita baca bersama-sama Kut Fondasi mendidik anak adalah Mengenalkan anak kepada Tuhan Yang akan membuatnya sukses dan mandiri Dalam kehidupan Yang kedua pertama punya Tuhan Yang kedua punya cita-cita Ya penting sekali mendidik anak punya cita-cita Kalau kerennya gitu purpose driven life Hidup ini digerakkan oleh tujuan Anak kecil gak ngerti lah visi tujuan itu apa gitu ya Disederhanakan cita-cita Tapi kalau mau contoh di Alkitab Menurut saya Paulus itu Adalah hamba Tuhan yang paling rajin Karena kalau kita buka Alkitab Rom, Korintus, Galati, Ephesus, Filipi, Kolose, Thessalonica, Timotius Itu semuanya ditulis Paulus Gereja yang ada di Rom, Korintus, Filipi Dan seterusnya Itulah yang dibuka oleh Paulus Dia rajin sekali Dia tangguh sekali Kenapa demikian ya? Salah satunya Karena dia punya tujuan Kepada orang Filipi Filipi 3.14 Paulus berkata Aku berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi Paulus sedang terpanggil Paulus sudah melakukan panggilan itu Tapi dia taruh itu juga di depan Seolah dia masih mengejarnya Sebagai ujung kehidupan Itu yang membuat dia rajinnya luar biasa Melayani Tuhan Menulis buku Yang bukunya dia dikanonkan jadi Alkitab Kenapa? Karena dia punya tujuan Nah mari kita diri anak kita punya tujuan Atau saya sederhanakan punya cita-cita Tapi bingung kan Anaknya mau dikasih cita-cita apa? Makanya belajarlah mengenai anak Anda boleh tes sidik jari Dari situ kan residu perkembangan janin Otak di dalam janin Jadi sidik jari itu residu Perkembangan otak di dalam janin Sehingga dari sidik jari bisa ketahuan Ini cenderung teliti Nanti cita-citanya dokter boleh Dokter harus teliti Kalau gak nanti guntingnya ketinggalan di perut dan pesien Gitu kan Nah gunting Ini cenderungnya tukang ngomong Pembicara, motivator, coach gitu Boleh ya Kecenderungan perilaku Sidik jari bisa mengatakan hal itu Kalau sidik jari mengatakan Wah nanti umur 17 tahun putusan cinta Saya umur hidupnya bakal cerai dua kali Itu salah Itu melanggar firman Tuhan Karena sidik jari Harusnya tidak sampai seperti itu Tapi kalau untuk kecenderungan orang Masih bisa Karena di bawah enam tahun gak bisa wawancara Di atas enam tahun Anda boleh tes temperamen dasar Sanguin, pragmatik, atau melankolik Atau foto karakter Di atas dua belas tahun, sepuluh tahun Udah bisa ngisi sendiri Masuk ke Google Di Google ada tes kepribadian Indonesia Supaya bahasa Indonesia Yang bisa bahasa Inggris Bisa saja Personalitas Saya ENFP Isti saya ISTJ Anak saya Nah semuanya Dipetakan dengan detail Kamu karakternya ini Cocoknya jurusan ini Sehingga anak kita gak salah jurusan Gak salah cita-cita Saya salah jurusan Kenapa? Bapak saya gak ngerti keunikan pribadi Namanya zaman dulu gitu kan Wah le kue Ibu pengen anak insinyur le Saya sekolah insinyur ya Begitu besar jadi pendeta Inilah era saya Ini era baby boomer ini Waduh dokter Dagang properti Gitu ya kan Insinyur jadi pendeta Seljana hukum Jualan bakmi Itulah angkatan kita Jadi kita ini mengaku kerja keras Anak-anak kecil Remaja digital Mengamati loh Kenapa kerja keras? Karena salah jurusan Kalau mereka gak mau keras Mereka mau bahagia Ujung-ujungnya kan duitnya sama Jadi jangan sampai kita salah lagi Membuat anak punya cita-cita yang tidak sesuai Tadi ibadah pertama Eh ternyata ada jemaat yang punya apps Aku pintar Saya dikasih sedikit Sekilas gitu Wih detail juga Ada tes kepribadiannya Ada tes DISC-nya Lalu setelah DISC ketemu Jurusan apa yang cocok buat dia Dan jurusan itu di Indonesia Yuninya dimana saja Wih lengkap sekali Udah di endorse juga Sampak kami dikebut Saya endorse juga dah Anda masuk ke apps itu Aku pintar Nanti saya kasih tau Supaya cari tau Anak saya Atau saudara sendiri Tes sendiri Aku ini apa Cita-cita yang cocok apa Karena kalau cita-cita yang gak cocok Zaman saya ini Zaman taat orang tua Saya ini tukang ngomong Tukang ngoceh Orang sosial Foto karakter kuning Tempunan Sanguin Insinyur gak cocok buat saya Tapi saya kuliah Insinyur Lulus loh Taat loh Tapi anak sekarang gak begitu loh Anak sekarang begitu Pengennya film Pengennya animasi Suruhnya accounting Suruhnya insinyur Dua tahun Ganti jurusan Dua tahun Ganti jurusan Dua tahun Ganti jurusan Ganti jurusan 200 juta uang pangkal hilang Ganti jurusan lagi 300 juta uang pangkal hilang Berapa miliar Mau anda habiskan Karena salah jurusan Salah jurusan Salah jurusan Dulu kita salah jurusan Ikut-ikutan terus Sekarang aja sih Saya masih nasihati Bagi yang sudah terlanjur kuliah Dan salah jurusan Selesaikan Tapi saya gak bahagia pak Bagus Peneritaan bikin orang kuat Kuat karakter Tapi kan gak kepake pak Bisa Bisa dipake Contohnya pak Orang tua pengen anda dokter Tapi anda gak suka dokter Pak saya sukanya berdagang pak Sama sekolah bisnis Tapi saya udah dokter Semester 3 Semester 4 Selesai kan Kan gak geruka berguna Berguna Kan saya gak suka dokteran Sekolah lah dokter Sampai lulus Kalau sudah lulus Lu dagang obat Anda lulus MBA Master bisnis Anda jualan obat Gak laku loh Emangnya orang percaya Sampai lu Yang lulusan bisnis Ngerti obat Anda dokter Dagang obat Orang lebih percaya Betul apa? Betul Iya kan Anda sekolah Mechanical engineering Gak suka Waktu itu pedagang Pengennya sekolah dagang Selesaikan lu Sekolah mechanical engineering Lu dagang mesin nanti Nerangin mobil Nerangin apa Orang percaya Daripada Anda ahli dagang Tapi gak ngerti produk Jadi Tapi kalau ada sekolah dagang Gak salah juga Nanti cari produk Gak ada yang kebetulan kok Gak ada kebetulan ya Kalau memang sudah terlanjur Sekolah Selesaikan saja Nanti ngambil S2 nya aja Sesuai dengan yang menopang Pekerjaan saudara Anak saya udah lulus semuanya S1 semuanya Masuklah S2 Tunggu kerja dulu Kenapa? Kalau kamu udah kerja S2 nya itu kan menopang Pekerjaan kamu Tapi kalau S1 Lulus Langsung S2 S3 S4 Ujung-ujungnya dosen ya Kamu nanti Bukan berarti dosen gak penting Tapi Ujung-ujungnya adalah Hidup untuk belajar terus Tapi kalau kamu kerja Panggilannya mau jadi guru Kamu kerja Nanti ngambil S2 nya Yang pas dengan jurusan Karena saya sekolah Gak selesai jurusan Saya ensinyur Lalu jadi marketing Lalu jadi pembicara S2 saya Magister pendidikan Pendidikan Bukannya punya sekolah Happy Olicit Ya masih jarang dipakai Lebih kepakainya hari Minggu Kau tiba-tiba terus Sambil kuliah lagi Teologi ya Sampai doktoral Makan amat jadi panjang Doktor Ensinyur Jarod Tapi tiga major Tiga jenis Belajar lagi psikologi Wah udah semuanya dipelajari Karena apa? Dulu salah jurusan Itu foto saya Tahun 95 Coba anda amati Dan kasih komentar Penuh belas kasihan Itu bahasa ibraninya Mesakke Mesakke itu bukan Penuh belas kasihan Patut dikasiani Pak Sekarang juga masih Ya itulah zaman saya Nggak punya rumah Nggak punya mobil Benabung-nabung Beli tiket ke Singapura Lalu di Singapura Nginepnya di gereja Karena nggak bisa bayar hotel Lalu anak diajak Jalan-jalan Sampai di Singapura Tak komporin dia Baguskan-baguskan Bagus banget Rapi-rapi Segala macam Udah pulang ke Jakarta Fotonya di print Dijadikan namanya Poster cita-cita Masuklah dua negeri Mau gitu Tapi Pak Nggak bisa bayarin Nggak nama nyuruh Ya kalau kamu Dapat beasiswa Kamu bisa sekolah di luar negeri Gratis Bisa gratis Bisa kalau ranking Dia punya cita-cita Sekolah di luar negeri Sejak salah satu SD Tapi dia tahu Bahkan saya tahu juga Anak saya itu IQ di bawah 120 Nggak bisa akselerasi Tapi apa artinya IQ Lebih penting rajin Kalau kamu rajin Pasti pinter Dia rajin Karena mau dapat beasiswa Jadi cita-cita itu Bamba dia rajin Jadi anak saya itu Tidak cerdas Tapi rajin Karena rajin Maka dia kelas satu SD Sampai tiga SMP Ranking satu terus Tiga SMP Menang ASEAN scholarship Lalu di Singapura Tiga empat tahun Masuk ASTAR Lulus terbaik Dapat lagi NUS Gratis lagi empat tahun Bukan gratis lagi Saas ramanya gratis Tiap bulan dibayar 1200 Karena nilainya bagus Belum lulus Sudah bekerja Jadi waktu anak saya itu Belajar yang nomor satu Susah banget Pak Papa kan sering kesaksian Kalau dulu waktu SMA itu Juara Ranking satu Papa IQ nya berapa Ya di bawah 120 Berarti nggak pinter dong Ya nggak pinter Tapi kenapa waktu SMA Juara terus Karena Papa di sebuah kota Yang semuanya bodo-bodo Maka Papa pinter Itu rahasianya Jadi kita merasa pinter Seling kesaksian Sama anak-anak Waktu Papa SMA Juara Tinggal cerita Masuk IPB Lulusnya 2, Itu saya nggak pernah cerita Sama anak Saya di solo nomor satu Ranking satu Bintang pelajar Begitu masuk IPB Kenapa kuliah susah banget Ternyata saya menjadi bodo Ketika ketemu Ketemu orang pandai-pandai Lulusnya 2, Pas lulus Haleluya Sekarang anak saya udah tahu Bangkana hal ini Dulu mereka mengompori anak Mereka akhirnya belajar Karena sebuah cita-cita Kalau dia lulus tepat waktu Bahkan sebelum lulus Sudah bekerja Dan sekarang menjadi Pembicara yang baik Anak saya nomor 2 Lain lagi ceritanya Nomor 2 laki-laki Main game terus Jam 2 pagi baru tidur Jam 9 pagi baru bangun Sekolahnya jam 7 Sado Jam 7 dibangun Nggak bangun-bangun Bawa ke kamar mandi Dimanikan Itu kalau nggak dipegangin Mandi itu roboh loh saudara Masih tidur Dipanggil nggak noleh Nggak ada kontak mata Ada gejala ADHD Waduh bermacam-macam masalah Ulangan 2,5 3,0 Tapi dia imannya kuat sekali Itu anak nomor 2 Yang ngedikin hujan itu Doa minta parkir itu Itu nomor 2 itu saudara Tapi ulangan 2,5 3,0 Ben Kamu nilai 2,5 3,0 Kalau besar menjadi apa Dia senyum Mau jadi pendeta Apa Apa susahnya ya kan Hujan berhenti Mau jadi pendeta Rajin berdoa Masih batik Agak dikerjain Tapi kan saya punya Punya teori Kami belajar Mengenai behavior Perlilaku Maka jadi motivator Jadi coach Bahwa Kemampuan Akan mengikuti kebutuhan Ciptakan aja kebutuhan Kalau ada ikut seminar motivasi Kan diciptakan kebutuhan Motor keluar negeri Mau punya villa Mau punya mobil Kebutuhan semuanya Anda kejar tuh kebutuhan Kemampuan dagang mengikuti Kemampuan bisnis mengikuti Kemampuan menjual mengikuti Tapi yang dikombori Kebutuhannya Lewat reward Sama juga anak Dikasih kebutuhan Bahwa cita-cita tuh Kebutuhan kamu Sekolah tuh kebutuhan kamu Kalau kamu pinter Kamu bahagia Kalau kamu pinter Kamu punya pekerjaan Kalau kamu pinter Kamu disenangi teman Jangan begini Kalau kamu pinter Mama bangga Makanya pinter Biar mama bangga Oh aku hidup buat dia Maka dia gak punya rasa Memiliki terhadap sekolahnya Tapi kalau ditanam cita-cita Dia akan belajar untuk cita-citanya Nah nomor dua Yang main game terus itu Saya tanya Kamu cita-citanya apa Dia diem aja Karena sekarang itu Kalau ditanya cita-citanya diem Iya pak Anak saya gak punya cita-cita Punya Cuma dia males jelasin Kenapa Dia mikir Jelasin gak-gak ya Coba tanya anaknya Nak Apa cita-citanya Diem aja dia Kasih tau dong nak Biar mama sebelum mati Tau kamu cita-citanya apa Tanya lah Yang lebay sekalian Ah mama ini lebay Ya enggak sih Bukan lebay Supaya nanti Arwah mama gak kentayangan cari kamu Biar dia takut Lama-lama dia mikir Kasih tau gak ya Kasih tau gak ya Gitu kan Karena ditakut-takuti Nanti arwahnya kentayangan nyari Akhirnya dia mah Kalau besar aku mau jadi youtuber Apa itu Nah gak ngerti kan Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Wah anak saya pengen jadi gamer Saudara Dia itu bagon tidur susah Dia bagian gak noleng Gak ada kontak mata Nilai akademik jelek Itu gara-gara main game Cita-citanya gamer lagi Udah saya setuju dah Ben kamu boleh jadi gamer Tapi gamer itu pekerjaan Pekerjaan itu bapak cek kerja jam 8 Pulang jam 5 Waktunya dikendalikan Kalau main terus Namanya hobi yang mengikat Adiktif Jadi kamu boleh gamer Tapi game itu pekerjaan Kamu sekarang kan part timer gamer Berarti Masih sekolah Ya sehari 2 jam Nanti 8 jam Kalau udah lulus Pekerjaan itu apa Akhir bulan bapak dapet gaji Berarti kalau game Kamu harus dapat duit Bukan menghabiskan pulsa Itu namanya adiktif Disini ada remaja pemuda yang gamer Silahkan loh Tapi buktikan kalau itu pekerjaan Waktunya dikendalikan Dan ada uangnya Kalau orang tua gak setuju Gak usah dilawan Tanya aja Pak Papa itu gajinya berapa sih Kenapa nanya-nanya Pengen tau aja 10 juta Makanya rajin Oke gitu Anda main game Main game Main game Youtuber Instagram Semuanya dimana tes Sampai ada duitnya 5 juta 5 juta 5 juta kasih papanya Pak Ini 5 juta Pak Dari mana Dari youtube Sampai game Oh ada duitnya Ada Nanti main lagi 10 juta Kasih orangnya Tua Ini dari mana Dari game Sampai youtube Pasti orang tua gak marah Pasti Jamin Jamin nanti Begitu anda gak bangun Orang tua Bangun Bangun Main game Pekerjaan Saya juga youtuber Anda masuk Jarotujinarko Subscriber saya 15 ribu Udah bisa dimana tes Saya punya instagram Belum banyak sih Baru 25 ribu Eh 23 ribu Ada ketik Jarotujinarko Mau facebook ada Mau youtube ada Instagram ada Karena saya isi Konten yang baik Yaitu Quote gitu Tiap hari saya update quote Banyak orang suka quote Kalau kebaktian Dipotretin Kalau saya dipotret Follow instagram saya Jel Cuma tulisan pak Lu mau yang video singkat Ya di youtube Ada yang satu menit Ada yang lima menit Isinya simple Gitu ya Itu makanya Kalau anak-anak Yang remaja-remaja Boleh lah Lu mau gamer Mau youtuber Tapi monetize lah Cari duitnya Nah ditunjukkan ke orang tuanya Seorang tuanya Nah bangun ngapi Apa itu Youtube Ya Pekerjaan Setuju ben Kamu boleh jadi gamer Boleh Boleh Gitu Wah seneng dia Punya cita-cita Ben Kamu jadi gamer hebat Kalau lawan main kamu Itu bukan orang Cirebon Ciledug Cikeas Dimana lagi Begitu ya kan Lawan main kamu itu Rusia Amerika Untuk itu Kamu les bahasa Inggris Kamu jadi gamer yang hebat Kalau logika kuat Kamu les matematika Dia les matematika Demi seorang gamer Padahal saya punya rencana yang lain Saya gak cerita Saya punya rencana yang lain Jadi les matematika Dia les bahasa Inggris Matematika bagus Yang lain ikut bagus Bahasa Inggris bagus Yang lain ikut bagus Karena sekolahnya internasional Semuanya baca Inggris Tapi dia belajar bahasa Inggris Demi seorang gamer Udah setahun dua tahun Komporin lagi Kamu gamer yang hebat Kalau kamu ngerti engine Ngerti system Jadi kamu seorang game maker Kamu pembuat game Kamu pasti ngerti lah Trik-triknya gimana Kamu ratingnya naik segala macam Kamu jadi gamer dan game maker ya Gitu Kuliah game maker dimana Ada di Kanada Ada di Jepang Gitu ya Wah dia cita-citanya bertambah Gamer dan game maker Kita kasih lebih detail lagi Kalau mau di MIT Amerika Tapi bisa kesana Tapi mahal banget Kenapa nyuruh kesana Kalau biasiswa Dapat dia cari kejar biasiswa Waktu tes biasiswa Bahasa Inggris Matematika Itu rencana kita Yang dari dulu Kita selalu lulus dua itu Singkat cerita Dia kejar cita-citanya Singkat cerita Dia menang ASEAN Sokolarship juga Demi menjadi game maker Dan gamer Singkat cerita Empat tahun di Singapura Dari Sektri Sektor Lalu Junior College nya Dia lulus dengan stride A Dengan rata-rata yang bagus sekali Dia dapet tiket Dengan prestasi itu Dia punya tiket sebenarnya Mau MIT Mau dimana Tapi akhirnya dia berkata begini Sama istri saya Aku gak jadi gamer deh Game itu hobi saja Mau cari-cari tambahan duit Aku mau ngambil mechanical engineering Itu maksud kita dari dulu Kenapa begitu Ben? Ya gamer duitnya banyak sih Tapi kehidupannya gak normal Gimana? Tidur malam Bangun siang Segala macem Komunitasnya Kayaknya gak bagus lah Anak gak usah dilarang loh Begitu Dapet biaya sifat kan berarti pintar Pintar kan mikir sendiri Begitu bergaul kan Gak usah Gak usah pantang-pantang banget Larang-larang banget Sama cita-cita anak-anak deh Toh kita juga gak ngerti Cita-cita itu apa Kerjaan zaman sekarang kan lain-lain Gak kayak kerjaan zaman dulu Wah aneka pekerjaan Macem-macem ada Arahkan saja Dorong dia yang lebih baik Nanti kita jadi sahabatnya Dan bisa mengarahkan Tapi ketika orang punya cita-cita Dia akan kejar cita-citanya Si anak yang hampir gak naik kelas ini 2,0, 3,5 Kita sendiri kayak akhirnya itu kayak terkagum-kagum gitu Ih lulus juga Ih biasa sifat juga Ih selalu saya juga gitu ya Dia sudah lulus tahun lalu Sekarang bekerja di sebuah perusahaan Jerman Yang ada di Singapura Nomor 1 suka bicara jadi pembicara Nomor 2 gak suka bicara Kerja di bagian penelitian R&D Pas dengan jiwanya Nomor 1 kayak saya Pas dengan jiwanya jadi pembicara Kita baca kodnya bersama-sama Satu, dua, tiga Ketika anak memiliki impian yang menjadi tujuan hidupnya Ia akan mengejarnya dan kemampuan mengikutinya Punya Tuhan, punya cita-cita Punya modal sokor, gak punya modal gak apa-apa ya Punya Tuhan, punya cita-cita Punya apa lagi? Anak zaman sekarang punyanya seneng-seneng gitu ya Bergaul dengan semua bangsa Gak jelek loh Anak zaman sekarang ini lebih toleran Mereka punya sahabat, orang Papua, orang Amerika Orang, waduh Anda siap-siap aja punya mantu yang putih mulus Kayak bule, hitam dekil Nigeria Kadang mereka memandang manusia itu nilai-nilainya Makin humanis Walaupun makin ateis juga Tuhan gak ada, setan gak ada Tapi mereka makin sosial Makin humanis Mereka makin baik Mereka membayar pajak Mereka integritas Mereka personal branding Personal development Cuma Tuhan gak ada Tapi secara kepribadian jauh lebih baik Tapi saya khawatir kalau Tuhan gak ada Itu aja yang saya khawatirkan Maka tadi nomor satu Mengajarkan punya Tuhan Supaya kepadian mereka yang keluar Potensi mereka yang keluar Ini generasi dimana bakat-bakat muncul semuanya Bapaknya gak bisa musik Anaknya bisa Bukan gak punya bakat sih Bapak ibunya Punya tapi gak ada kesempatan mengembangkan Ini kan era dimana kesempatan apapun ada juga Maka buakat-bakat yang tersembunyi DNA yang tersembunyi Muncul semuanya Cuma Cuma Nah cuma lagi ya Pinter Bakat Tapi kalau bicara tanggung jawab Barangnya hilang melulu HP mahal-mahal dua minggu retak Sebulan sudah hilang Aduh kayak gak punya tanggung jawab gitu loh ya Pak gimana mengajari anak self belonging tanggung jawab Ya diajari gitu ya Kita berkata Barang siapa Lukas 16 S10 Barang siapa setia dalam perkara kecil Dia akan setia juga dalam perkara besar Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil Dia juga tidak benar dalam perkara besar Maka mengejari anak tanggung jawab Diajari setia hal kecil Dan benar juga untuk hal-hal yang kecil Kalau dia biasa benar hal-hal yang sederhana yang kecil Soal absen misalnya Nyontek misalnya Saya dulu kuliah Lalu teman sekamar Yang namanya teman sekamar kan baik dong Dia sakit Tolong ya titipi absen Kalau saya mengabsenkan teman saya Saya berbuat baik Saya menolong dia Sehingga dia nanti bisa ikut ujian Tapi kan tidak benar Lebih baik saya ngurusin kamu dokter Surat segala macam Lebih ribet tapi saya benar Jadi saya termasuk titip absen pun Tidak pernah titip Dan tidak mau dititipin Lalu dibilang munafik loh Saya akan tunjukkan kalau gak munafik Kalau kamu gak bisa sekolah mata percayaan yang mana Aku bisa Aku ajarin gratis Kan gak munafik Tapi jangan nyontek Itu setia dalam hal kecil Ketika saya kerja di Astral Group Waktu itu saya bagian ekspor marketing Kejujuran itu saya bawa Ada komisi dari pabrik Ya saya terima Tapi saya kasih kantor Kantor kasih klitansi Klitansi kasih pabrik Pabriknya yang bingung Lupa itu buat bapak Saya sudah dapat gaji Waduh pak bapak ini spesies langkah pak Bisa di cloning gak pak? Kalau bisa di cloning Pegawai aku kayak bapak Bersih ini perusahaanku Karena saya takut sama Tuhan Itu karena dari kecil Hal-hal kecil jujur Sampai hal-hal yang besar Membuat saya gak punya apa-apa Lah kalau kerja jujur kan Gak punya rumah Gak punya mobil Gaji gak cukup Buat beli rumah Beli mobil Maka teman saya itu bilang begini Rod kamu marketing ekspor Puluhan kontener tiap bulan Punya wawanan Taruh di pabrik mana Pabrik kasih komisi Itu pabrik diambil 2-3 persen Omsetnya kan miliaran Tiga tahun beli rumah Itu pondok indah Tapi saya gak bisa beli rumah Maka teman saya bilang begini Rod kamu itu bodoh Jujur atau goblok sih? Mirip lah Jadi Gak punya apa-apa Tapi singkat cerita 5-6 tahun kemudian Tiga tahun kemudian Ada orang kaya raya Melihat saya Wih miskin, rajin, jujur Kasian Dimodali Buka perusahaan Gak setor duit Tapi dapat saham 50 persen Kenapa? Karena terbukti Jujurnya radikal Miskin dan rajin Miskin, rajin Jujur lagi Orang kaya itu kasian Miskin, males, maling Salibkan dia Gimana caranya? Tanggung jawab dalam hidupnya Misalnya Nah kamu pengen jadi apa? Pengen jadi gamer Oke kita bikin agenda Kamu berapa jam sekali Mau main game? Tiga jam Oke tulis Plotting Ini jam Jam 00 sampai 24 Lalu ini Yang udah pasti kan sekolahnya Kasih Kamu main game dimana? Tersenah kamu aja gitu Susun begitu Olahraga Kamu harus olahraga loh Main game olahraga mati kau Zaman papa dulu Olahraga itu seminggu dua kali Sekarang harus tiap hari Karena zaman dulu gak ada gadget Sekarang kita pakai gadget Ada radiasi Ada posisi yang tidak benar Nanti struktur tulang belakang terganggu Diagendakan Susun bersama-sama Digeser-geser Kalau gak tiga jam Kalau dua jam Kalau dua jam Kurang main gamenya Levelnya gak bagus Kalau dulu kamu less main game Waktu itu ada orang motivator dari Singapura Yang dulunya seorang gamer Ikut trainingnya tiga hari 8 juta Papa bukan yang ngarang kamu main game loh Kamu mau ikut less boleh Papa bayarin Jadi saya tidak melarang Anak saya main game Gara-gara game Dia hampir gak naik kelas Tapi kalau saya larang Larang Oh jahat nih makhluk jahat Ini makhluk jahat Bukan dilarang Tapi sehari dua jam Supaya Sisa waktunya untuk belajar Tapi agar dia disusun bareng Kalau disusun bareng Enak ngingetinya Eh main game terus Pastinya belajar loh Bentar lagi Bentar lagi Gitu Itu lima jam menit Sebentar lagi Satu jam kemudian Sebentar lagi Dua jam lagi Sebentar lagi Tapi padahal gak ada acuan Untuk mengingatkan Sama juga Dia lagi tidur-tiduran gitu Bangun Bangun kenapa Jadwalnya main game Jadi kita gak jahat loh Kita gak jadi anak Main game pada waktunya Kalau gak boleh game Jahat Boleh pada waktunya Itu namanya agenda Supaya tanggung jawab Kasih aja kepercayaan Adik sama kakak Anak saya tiga Nomor satu Nomor dua Rukun Nomor dua Nomor tiga Rukun Nomor tiga Nomor dua Nomor tiga Cong Pergi ke Mana naik mobil Dua-duanya di belakang Kulit-kulit Waduh Senggolan aja Udah pasti berantem Sampai istri seharus Di tengah-tengah Satu depan Yang satu juga mau ke depan Satu ke belakang Dua-duanya mau ke belakang Tapi tidak berantem di belakang Udah pokoknya Congnya itu Waduh Sampai dulu kita punya ide Coba dikasih kepercayaan Jaga adiknya Bawa ke mal Ben Kamu jaga adik ya Mama mau ke sana Papa mau ke sana Itu toko Anak kecil gak boleh masuk Kamu jaga adik ya Di mal gitu kan Kita coba Suruh jaga adiknya Yang saling berantem itu Kita tinggal di ground floor Kita naik ke atas Kita gak kemana-mana Kita ngintip dari atas Dijagai loh Jadi ketika dikasih kepercayaan Itu tanggung jawabnya muncul Dikasih kesempatan Mandirinya muncul Saya gak kasih kesempatan Pak aku ngintip rumah temen Jangan Ngintip rumah temen Jangan Kenapa saya gak kasih kesempatan Karena saya ngompol Ya kelas umur 6 tahun Masuk ke 1 SD Ngompol Kan nanti kalau ngintip rumah jemaat Kan jemaat ngomong-ngomong Anak Pak Jarot Tukut Bapak Renting Ngompol Kita gak kasih izin Itu kan Kalau kita pulang ke Solo liburan Istri saya membawa Perlak banyak banget Dan minta maaf pada bapak saya Maaf ya kita udah bawa perlak Tapi Bena itu tidur disini Diperlakin disini Ngulung-ngulung disini Bangun kesana Ngompol disana Minta maaf Istri saya bener-bener minta maaf Sama bapak saya Kalau Bena Kelas 1 SD masih ngompol Bapak saya bilang begini Sama istri saya Ter Nama istri saya itu Esther Ya rapapa Ter Uang Bena itu baru kelas 1 Jarot itu Rahasia dibongkar Sama orang tua Kepada menantu Saya pacaran 6 tahun Setelah pacaran menikah 3 tahun kemudian Anak pertama lahir 3 tahun kemudian Anak kedua lahir 6 tahun kemudian Pulang ke Solo Jadi udah berapa lama Sama istri itu 6 tahun pacaran 3 tahun anak kedua Pertama lahir Berikutnya anak kedua lahir Jadi udah 6 tambah 4 10 tahun 6 tahun kemudian Anak usia anak 6 tahun 16 tahun Saya gak pernah cerita Sama istri Kalau kelas 1 Istri masih ngompol Tiba-tiba bapak saya Bilang sama istri saya Itu membuat istri saya itu Pantesan selama ini Kalau anak ngompol Anak ngompol Istri saya itu gak pernah paham Kenapa sih masih ngompol Saya paham Dia pikir saya sabar Bukan sabar Tau asal usul DNA Tapi yang namanya kesempatan Itu ternyata bikin mandiri Kebenaran Membuat jalan keluar Jadi akhirnya Kan saya jadi sadar Bukan sadar sih Ya Dibongkar Pas 1 ini masih ngompol Tapi bikin saya tergelite Bapak-bapak Terus saya dulu tuh Sembunya ngompol gimana Wah le Kau seneng banget Kalau Pak Demu Kamu tuh kagum sama Paman Ya Paman gede Bapaknya ibu Ya kalau orang Jawa bilang Pak D Kalau bahasa Indonesia kan Adiknya ibu Kakaknya ibu Ya Paman semuanya Pak Demu tuh Kolonel le Saat Jawa tengahnya Yang ngomong Pak Demu Kau seneng banget Kagum sekali Wah kamu minta Nginep rumah Pak Demu Ya kamu nginep rumah Pak D Kalau kamu rumah Pak D Sehari dua hari satu minggu pun Kamu gak ngompol le Kok mulai ngompol Meneh Balik rumah ngompol lagi Nginep rumah Pak D gak ngompol Sering-sering nginep rumah Pak D Kamu sembuh Waduh aku tuh sembuhnya Karena dikasih kesempatan Saya itu mandiri tanggung jawab Karena dikasih kesempatan Jadi kebenaran itu bisa menjadikan jalan keluar Akhirnya kita pulang Jakarta Anak minta izin Nginep rumah teman Boleh Boleh Kita kasih pesan Ben Siang minum banyak boleh Sore minum sedikit Malam haus Minum sedikit aja Gitu ya Biar gak ngompol Ya 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 Begitu Kita cek Sore dimana nih Lagi ke malpada indah Oh ya Ngapain Tadi mengidum es cendol Oh ya Satu gelas Kita kontak lagi Dia bisa jajah makan es krim Itu berapa gelas Masuk ke dalam perut Waduh Sudahlah Ya sudah lah Apapun yang terjadi lah Itu begitu anak pulang Kita tanya Ngompol gak? Enggak Bukan enggak Udah kering kali Enggak Aku cium-cium gak bau kok Kita hubungi tuh Jemaat yang tempat Anak saya nginep Ya waduh Kita ngobrol-ngobrol Bener gak Pak Pak? Bersih kok gitu Makanya Memang tidak ngompol Gak kering Gak basah Gak bau gitu Kenapa kamu di rumah temen Gak ngompol? Kan malu kalau ngompol Sama Malu kalau ngompol di rumah temen Gara-gara malu jadi tanggung jawab Dikasih kesempatan Mandiri keluar Oh malah itu tetangga itu Bilang sama jawabnya Pak Jarot Eh bener tuh rajin banget loh Pak Abis minum tuh cuci gelas Cuci piring Ya ampun Di rumah kakak pernah Tanggung jawab Yang paling gampang sebenarnya uang Indikator jujur uang Indikator penguasaan diri uang Anaknya mau sekolah luar kota kapan? Oh nanti Pak SMA ke Bandung Oh nanti SMA mau ke Singapura Pak Berarti SMP udah bisa pegang uang saku 1 bulan SD kasih uang saku harian Nanti kasih 5 SD uang saku mingguan 1 SMP uang saku 1 bulan 2 SMP ini 3 bulan ya Anak itu kalau gak dikasih kesempatan gak ketahuan Pegangnya seharian terus Coba kasih kasih sebulan gitu 3 hari habis Berarti belum bisa pegang uang Kasih nasihat Kasih contoh Latih lagi Saya ingin bener-bener bisa Anak kami 3 SMA keluar negeri Mereka udah biasa pegang uang banyak Yang paling kecil gak bisa Tidak tunda kuliah Baru keluar negeri Tapi begitu berangkat Ini buat 5 bulan Ini buat 3 dolar Wih 10 ribu dolar Kita lihat pengeluarannya Tetap normal Gak ada yang melonjak Sudah dilatih Nah saya kasih cerita Biar gampang Kalau teori di buku saya jelas ya Anak saya punya Nomor 3 Tidak bertanggung jawab Akademi gak peduli Diantar istri sekolah Kamu hari ini ulangan sejarah kan Oh iya Kan matematika juga Oh iya Nilainya berapa ya kira-kira Ya dia ditirap di sekolah Pindah ke mall Gak masuk sekolah Gak ikut ujian Atau masuk tapi gak ikut ujian Aduh macam-macam deh perilakunya Aduh macam-macam Tapi yang intinya adalah Barang akademik gak bagus Barang sering hilang Gak apa-apalah Gak ranking kayak kakaknya Tapi paling gak ya Kalau punya hobi itu selesai gitu loh Dia gak selesai Dia hobinya melukis Kamarnya penuh dengan lukisan Yang tidak selesai Lalu dia ganti hobi Kolase Barang bekas dikumpulkan Yang gak ditempel Hobinya ganti lagi Paper card Paper craft Art paper Saya belikan paper Art paper dari luar negeri Yang double color paper Yang macam-macam Psikodelik Wah pokoknya Warna baliknya art itu Kalau Indonesia kan Kertas berwarna itu Baliknya putih Dibikin karya yang digantung apa Ya ada putih Gak kurang Aduh Kalau di luar negeri Kertas bagus-bagus banget Saya belikan begitu Ganti hobi lagi Hobinya sekarang fashion Bikin gambar baju Pecah pola Beli kain Potong Bikin gambar lagi Bagus banget Pecah pola Beli kain Potong Bikin gambar lagi Bagus banget Pecah pola Beli kain Potong Jadi terima pemotongan Tidak dijahit Waktunya habis Cepet banget Tabrak aja Jadi unfinished Namanya begitu Lalu kita pergi ke psikolog Anak saya dianalisa jiwanya Pak Anak bapak ini Jiwanya gak selesai Karena bapak gak menyelesaikan Bapak-bapak yang jauh Jadi untuk menyelesaikannya Bapak harus membangun relasi Cara relasi adalah interaksi Antarlah anak bapak ini Kemana dia pergi Wih ngantar anak kemana pergi Gak gampang Anak dibawah 6 tahun Ya nak ikut Ayo Mama Cepat remaja Nak mau kemal gak Belum dipikir sih Ya mumpung ini masih kemis Sabtu kemal gak Emang kenapa Kalau mau bareng-bareng Gak tau lah Gitu Jumat ingetin lagi Sabtu kemal gak Belum tau lah Sabtu pagi ingetin lagi Sore mau kemal gak Gitu Sore pergi dia Kemal Katanya gak Sama temen sih Itu anak sedang berbicara Kepada orang tuanya Aku mau kemal Tapi gak sama kalian Sama temen Gak gampang Ngajak anak remaja pergi Tapi singkat cerita Kita berhasil ngajak Gitu ya Karena bertiga Gak sama saya Saya Anak saya sama istri Tapi karena masalahnya Dengan saya yang jauh Saya harus mendampingi Maka istri akal-akalan Gitu ya Begitu udah sampai mal Dia pergi Meninggalkan kita berdua Dan saya harus mendampingi Dia pergi Bukan begini Papa di cafe ya Ini duit Belanja apa terserah Gitu Enggak Harus dampingi loh Wih kemana dia pergi Saya ikuti Itu yang membuat saya tahu Betapa kuatnya Kaki perempuan Luar biasa Luar biasa Anda laki-laki Boleh tukang jalan Tukang aerobik Tiap hari treadmill Tetap kalah sama kaki perempuan Perempuan itu makhluk ajaib Ketika mereka masuk mal Energinya terbarukan Terus Setiap kali ada kata Saleh 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 Energi bergelora Bergelora Luar biasa Makhluk ajaib Yang namanya perempuan Saudara Ya kalau gak pengalaman Gak ngerti Saudara Sampai kita deket Banget kayak sahabat Ya begitu deketnya Kita bisa pergi berdua Makan berdua Bahkan saya bisa ke Australia Gak ngajak istri Saya tidur di tempatnya dia Tapi gak sekamar Saya di ruang keluarga Habis itu pagi-pagi Bisa bangun bareng Ngopi bareng Jogging bareng Singkat cerita Begitu dia itu Selesai Pertumbuhan Proses psikologisnya Menjadi dewasa Secara psikologis Tanggung jawabnya muncul loh Desember kemarin Dia lulus Kuliah Ya tapi sebelum lulus Saya maret ke sana Pak aku disini Udah dua setengah tahun Terus ngapain Ya aku sih belum pernah Bolos satu kalipun Gak pernah terlambat Wow Kamu bisa berubah 180 derajat Komitmennya sekolah luar biasa Tugasnya perfeksionis Makannya bukan sembarangan Dia tipe kuning sanguin yang makan sembarangan Berubah jadi makan sehat luar biasa Hampir semua Kamarnya itu kayak hotel Yang kalau kita ke hotel Lalu tempel Cleaning please gitu Kita pergi Kita masuk Wih Spraynya gak ada lipetan satu pun Dan itu sepanjang hari begitu Dulu dia orang yang makan di kasur Duduk di kasur Belajar di kasur Sekarang kasur hanya untuk tidur Dia makan di kursi makan Dia belajar di sofa Kamarnya bersih sekali Wow Hati itu kalau disentuh Emang perilaku berubah Ya maka sentuhlah hati Untuk merubah perilaku Dia detail sekali dalam hal menggambar Dalam hal art Tanggung jawab sekolah Tugas-tugas sekolah Yang boleh gambar apa aja Dia bikin seperti itu Oke Kita baca sebagai penutup yang terakhir Dan dia lulus kemarin Bulan Desember di RMIT Melbourne Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Ketika perkembangan kepribadian Diselesaikan dengan sentuhan kasih Kedewasaan dicapai Dan bertumbuh dalam tanggung jawab Keluarga Indonesia Saudara setelah melihat tayangan ini Apabila ingin konseling Silahkan menghubungi Sahabat 24 Melalui email Nomor telepon atau SMS Yang tertera di layar kaca ini Mengapa disebut sahabat 24 Karena dalam 24 jam Kami siap melayani Anda Sampai jumpa di program yang berikutnya Tuhan Yesus memberkati